Pelaku pembunuhan seorang remaja berinisial DL, warga Ngadilui Kediri, yang mayatnya ditemukan terbungkus karung di wilayah Totokrot, Pagu Kediri, berhasil ditangkap. Polres Kediri membenarkan bahwa pelakunya adalah ayah kandung korban, berinisial S. Motif pelaku melakukan aksi keji tersebut, karena merasa sakit hati, sang anak kerap membantah ketika berbicara. Selain itu, S juga mengaku tak suka jika sang anak memiliki hubungan khusus dengan pria lain. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban dengan tangan kosong, yaitu mencekik leher korban hingga terjatuh dan terbentur kepalanya. Kasat reskrim Polres Kediri AKP Rizki Kaatma DSIK mengatakan, pelaku tak hanya mencekik korban, namun juga tega menyentuhi korban di kamar mandi rumah. Jadi begini ya, setelah kita melakukan tangan, ada upaya daripada tersangka ini untuk bunuh diri. Selama proses pelayannya, disitu dia sudah menyiapkan masyarakat, kemudian menyiapkan potasnya. Kemudian untuk memastikan DL sudah meninggal dunia, es nekat menceburkan kepala korban ke air. Untuk menyembunyikan perbuatannya, pelaku kemudian membuang mayat DL ke saluran air di wilayah Totokrot. Sebelumnya, pelaku juga sempat meladikan diri ke wilayah Blitar dan Terenggalek, hingga akhirnya ditemukan di Tulung Agung. Oca Yesinta, Arta Sumarto, Andika TV